Kalau Pak Tejo sudah datang, ibunya sudah datang, hari 9 kami mengganti Polres, nanti diambil sepedanya, ya, kasihan kepanasan itu. Setelah selama 4 hari menjadi misteri, keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 tak bertuan di atas jembatan Suramadu akhirnya terkuat pada Sabtu 20 April 2024 sore. Terungkapnya pengendara Vario itu setelah Satelantas Polres Bangkalan melakukan penelusuran melalui Sistem Registrasi dan Identifikasi atau Rigiden terhadap motor Bernopol L4308PT tersebut. Permodalkan data Rigiden itulah langkah KPU Satelantas Polres Bangkalan Ibda Nurcayo bersama dua personelnya terhenti di depan sebuah rumah yang berlamatkan Bula Kali Tinjang Baru 2 B18RT3 RW6 kecampatan Bula, kota Surabaya sekitar pukul 15.00 WIB. Dari keterangan Bapak Sutikno, kami mendapatkan fakta bahwa motor itu 4 tahun yang lalu dijual kepada rekannya, yakni Sutejo. Sutejo adalah seorang pria berusia 40 tahun yang beralamatkan Bula Setro Gang 1B, kecamatan Bula, kota Surabaya. Dibantu Ketua RW dan Babin Kamtip Mas Polsek Kenjeran Nurcayo kemudian tiba di rumah Sutejo sekitar pukul 16.00 WIB. Namun yang bersangkutan Sutejo sedang bepergian, rumah kosong. Kami akhirnya mendatangi rumah kerabat terdekat. Menjelaskan sekaligus menggali keterangan seputaran Sutejo, jelas Nurcayo. Dari hasil komunikasi itulah terkuat fakta bahwa motor tersebut adalah benar milik Sutejo. Setelah pihak Satran Polaris Bangkalan menunjukkan foto berikut nopol Honda Vario berwarna gelap itu. Nurcayo memaparkan pihaknya mendapatkan keterangan bahwa Sutejo pada 17 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Madura. Namun ketika memasuki waktu sore hari, Sutejo kembali ke rumah tanpa sepeda motor. Menurut Sutejo kepada kerabatnya, sepeda motor yang dikendarainya rusak sehingga ditinggal begitu saja di jalan. Fakta lain yang kami dapat bahwa pria itu mengalami depresi dan bercerai dengan istrinya. Seperti diketahui, motor milik Sutejo awalnya ditemukan personel Patoril Satuan Sabara Polda, Jawa Timur pada 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Posisi Vario itu berada di pinggir jalur mobil jembatan Suramado KM4 tujuan Madura. Tidak ditemukan kunci motor serta kemudi dalam kondisi tidak terkunci. Setelah satu jam, keperadaan Vario dilaporkan ke pos polisi Sendeng di Simpang 4 Akses Suramadu. Selanjutnya, motor itu dievakuasi ke Polsek Sukolilo, Bangkalan. Barulah pada Jumat 19 April 2024 sore, motor itu kemudian dibawa ke Satlantas Polores Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan melalui sistem Rigiden. Awalnya, sekudang pertanyaan dan beragam spekulasi menginggapi benak masyarakat atas ditemukannya sepeda motor tak bertuan di atas jembatan Suramadu. Biarkan hingga muncul dugaan bahwa si pemilik motor menceburkan diri ke laut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.